Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi mau bikin resep Sup dari telur puyuh Biasanya kan telur puyuh kita pakai Untuk bikin sambal goreng Ataupun kita masak Yang pedus-pedus ya, nah hari ini Akan kita bikin yang seger-seger Yaitu kita akan bikin sup telur puyuh Dan ini telur puyuhnya udah aku rebus Kemudian aku kupas Tadi aku siapkan sebanyak 250 gram Kemudian Kalau sudah selesai dikupasin semuanya Kita akan sisihkan Kita siapkan bahan lainnya, disini aku pakai wortel Nah ini wortelnya aku potong tipis-tipis Dan gak lupa aku potong kembang Biar nanti tampilannya lebih cantik Dan anak-anak makin suka Untuk memakannya Nah disini, kalau misalnya wortelnya Sudah kita potong-potong Kita akan sisihkan dulu Dalam wadah Kemudian setelah ini baru kita akan Siapkan bahan-bahan lainnya Nah disini kita siapkan ada buncis Jangan lupa ya buncisnya Dibuang bagian ujungnya Kemudian kita akan potong-potong Kurang lebih 2-3 cm Kalau sudah dipotong-potong Kita sisihkan dulu Nah sekarang Kita akan tambahkan lagi bakso Jadi komplit banget ya Udah ada sayurannya, ada telurnya Dan juga ada baksonya Ini baksonya aku belah jadi 2 bagian Kemudian disini aku siapkan bahan lainnya Yaitu soun Kemudian kita kesiapkan bahan lainnya Ada bawang putih, bawang merah Dan juga ada merica bulat Kemudian kita haluskan Oh iya bagi lapis yang tidak punya merica bulat Juga bisa pakai Merica bubuk ya Kalau sudah halus Sekarang kita sisihkan Kita siapkan wajan Beri sedikit minyak Kemudian kita akan tumis Bumbu yang sudah tadi kita haluskan Sampai nanti aromanya harum banget Dan wangi Dan warnanya sudah mulai kecoklatan Baru kita akan Cemplungin ke air yang sudah mendidih Kemudian disini Kita akan tambahkan lagi Kaldu ayam bubuk boleh Kaldu sapi bubuk boleh Kaldu jamur juga boleh Kemudian kita masukkan wortelnya terlebih dahulu Dan juga taurnya Ini akan kita masak Sampai nanti mendidih Kemudian kalau sudah mendidih Masukkan buncis Dan juga baksonya Kemudian disini kita langsung Cemplungin aja Saunnya Kemudian Ini aku pakai daun bawang Tapi daun bawangnya saat cuwil Tadi aku metik dari halaman rumah Karena tadi waktu aku ke pasar Ternyata tidak ke bawah Jadi yaudah pakai ini aja Buat seger-seger aja gitu Kemudian Ini akan kita masak Sampai nanti mateng Nah seperti ini Flavius Ini sudah mateng Ini aromanya harum banget Dan benar-benar seger banget rasanya Sekarang gak salah lama-lama Kita sajikan di meja makan ya Terima kasih banyak Sudah menyelesaikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavikasi Hari ini Dabura Flavikasi Mengasih resep masakan dada ayam Yang enak banget Dan bikinnya juga gampang banget Flavis gak boleh kemana-mana Untuk tahu resep selengkapnya ya Ini pertama-tama Siapkan dulu dada ayam Sebanyak 300 gram Kemudian dada ayam ini Akan kita cincang halus Nanti kemudian Baru kita akan buat Bubu-bumbunya Nah sekarang Sudah halus Dan sisihkan dulu Untuk bumbunya Pertama-tama Siapkan cabai merah Sebanyak 8 Yang sudah digoreng ya Kemudian ada 3 siung bawang putih Yang sudah digoreng Ada 10 siung bawang merah Yang sudah digoreng juga Ada 1 butir kemiri Dan setengah sendok teh merica Kemudian tambahkan Gula pasir 1 sendok teh Garam 1 sendok teh Dan juga ada gula jawa Kurang lebih ukurannya sebesar Jempol ya Kemudian Kita akan Ulek halus Nah supaya nguleknya gampang Tadi pakai garam Dan juga gula pasir Nah kalau sudah halus Seperti ini Angkat bumbunya Dan masukkan ke dalam wadah Yang sudah tadi berisi Daging cincangnya Kemudian tambahkan lagi Tepung tapioca Sebanyak 1 sendok makan Dan 1 butir telur Tapi putihnya aja ya Kuningnya gak usah Tambahkan lagi penyedap rasa Jika kalian mau lebih gurih lagi Oke Nah sekarang kita akan aduk rata Tapi ini agak susah pakai spatula Jadi pakai tangan aja Kita akan aduk Sampai benar-benar Daging Telur Tepung Dan juga bumbunya Tercampur rata Seperti ini Kalau sudah Siapkan serai Kurang lebih Banyaknya 20 batang Nah kita ambil Kurang lebih 1 sendok makan Nanti kita akan balutan Ke permukaan serehnya Jangan lupa Tangannya diberi minyak dulu Supaya tidak lengket Ini aku gak pakai Sarung tangan ya Flavis Karena agak susah Kalau pakai sarung tangan Tapi tanganku udah bersih kok Nah cara melilitnya Seperti ini Nah kurang lebih Seperti ini ya Hasilnya Nah sekarang Ulangi lagi Semuanya Sampai selesai Setelah ini Kita akan panggang Nah karena Flavikasi Gak ada panggangan Bara api Jadi pakainya Teflon aja Beri sedikit minyak ya Supaya tidak lengket Gak apa-apa Kalau gak pakai Bara api Juga enak banget Ini aku pakai Teflonnya Dari Siprus Bahannya bagus banget Dan belinya juga Gampang banget Bisa kalian beli Di toko-toko online Dan juga supermarket Terdekat Oh iya Flavis Kenapa sih Flavikasi itu Pakai serai Sebagai sticknya Atau sebagai Tusukannya Karena serai ini Memberikan Aroma dan rasa Yang enak banget Apalagi dipadu-padankan Dengan daging Dan juga Bumbu-bumbunya Nah kalau sudah matang Sekarang siapkan Dipiring Sekarang saatnya Membuat sambalnya Siapkan bawang merah Iris sebanyak 8 Kemudian Cabai rawit Sebanyak 10 Kemudian Kecap manis Kurang lebih 5 sendok makan Nah kalau semuanya Sudah siap Sekarang saatnya Kita makan Bersama nasi hangat Nah ini dia Hasilnya ya Kita akan lihat Aku kasih tau Ke Flavis di rumah Seperti ini hasilnya Ini enak banget Dimaam pakai nasi hangat Apalagi ada sambal kecapnya Pakai sambal matah Juga enak banget loh Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya ya Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Masakan ikan Biasanya kan ikan kita Suka goreng Mau punya pakai sambal Nah hari ini Flavikasi Mau bikin resep Ikan yang Lebih enak lagi Disini aku pakai Ikannya Ikan kakap Kita akan fillet ya Kita hanya Akan ambil Dagingnya aja Kalau misalnya Flavis Nggak punya ikan kakap Ya wis Nggak apa-apa Bisa diganti pakai Ikan tenggiri Malah kalau daging tenggiri Itu lebih gendut-gendut Lebih gampang Untuk di fillet Nah di video Beberapa hari yang lalu Aku juga pernah bikin Resep masakan ikan tenggiri Itu aku bikin Jadi otak-otak Rasanya enak banget Flavis Nanti kalau misalnya Flavis mau coba Flavis Tengok di deskripsi box ya Linknya aku taruh disitu Nah nanti Setelah ikannya Kita fillet Kita ambil dagingnya Setelah itu Kita krok Nah kalau misalnya Flavis Nggak mau ribet Flavis bisa masukkan Kedalam food processor Atau chopper Nah kali ini Aku pakai Cara yang manual aja Kalau misalnya Masih ada duri-duri Itu kita ambilin Supaya nanti Pada saat maam Tidak tersedak Nah ini sudah selesai Diambilin dagingnya Ini jumlahnya Aku timbang Sebanyak 300 gram ya Nah ini tulang-tulangnya Bisa dijadikan kaldu Untuk bikin sup itu Enak banget Nah sekarang Kita siapkan Bumbu halusnya ya Disini ada Bawang merah Aku pakai bawang merahnya Ini ukuran kecil-kecil Aku pakai 6 Kalau besar-besar Bisa dikurangin ya Kemudian ada 4 siung bawang putih Ada Setengah sendok teh garam Dan ada Setengah sendok teh gula pasir Ada setengah sendok teh merica Dan ini ada Setengah batang serai Yang sudah dipotong-potong ya Dan ada Cabai merah keriting Sebanyak 5 Nah semua bahan ini Akan kita haluskan Ini sini aku pakai Ulekan untuk menghaluskannya Flavis juga bisa menghaluskannya Menggunakan blender Chopper Pokoknya yang penting halus Nah kalau misalnya sudah halus Kita langsung campurin aja Dengan ikan yang tadi sudah kita Kerok Nah kemudian Tambahkan lagi telur Disini aku pakai 1 butir aja Kemudian Kita akan aduk rata Sampai nanti Benar-benar semua bahan Tercampur rata Seperti ini Nah masih ada tambahan lagi Supaya rasanya Lebih gurif lagi Papis Disini aku pakai santan Sebanyak 100 ml Kemudian Kita akan aduk-aduk lagi Sampai semuanya Benar-benar Tercampur rata Nah setelah ini Kita sisihkan Kita siapkan bahan lainnya Untuk bahan lainnya Disini aku pakai Ada kemangi Ini kurang lebih banyak Ketengah genggam aja Kemudian ada kol Ini sudah aku iris-iris Banyaknya juga Satu genggam aja Nah setelah ini Kita akan Kukus semua bahannya Disini siapkan mangkuk Untuk mengukusnya ya Kemudian Letakkan daun Kemanginya Di alas yang paling bawah Maksudnya di lapisan yang paling bawah Kemudian Tambahkan lagi kol Yang sudah Tadi kita potong-potong Nah setelah ini Kalau sudah Kol dan kemangi masuk Baru kita akan Masukkan adonan ikannya Disini adonannya Aku bagi menjadi Empat bagian ya Tapi kalau misalnya Flavis mau Dibagi menjadi Lima adonan Enam adonan Ya wis Gak apa-apa Nah kemudian Setelah ini Kita akan kukus Oh iya Flavis disini Aku untuk mengukusnya Menggunakan kukusan Dari Vera loh Ini bahannya bagus banget Bentuknya juga cantik banget Melenduk Dan disini Dilengkapi dengan tutup kaca Jadi kalau misalnya Pada saat kita masak Kita bisa sambil Nengok-nengok Masakan kita Untuk mengukusnya disini 20 menit Setelah air mendidih ya Nah ini dia hasilnya Setelah kita kukus Waduh ini Aromanya udah Enak banget Flavis Tambahkan lagi Irisan cabai Dan kemangi Di atasnya Supaya lebih cantik lagi Ini enak banget Dima ampas Lagi anget-angetnya Cocok banget Untuk sarapan Ataupun makan malam Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Mee goreng Yang sederhana banget Ini akan kita pakai Bahan-bahan yang Benar-benar sederhana banget Dan bumbunya juga Sederhana banget Ini pertama-tama Kita siapkan Mee Mee kuning Tapi bisa pakai Merek apapun Sesuai dengan Seleranya Flavis Ini akan kita rebus Terlebih dahulu ya Rebusnya jangan lama-lama Karena nanti Akan kita masak lagi Dan kita akan Beli sedikit air Karena nanti Aku akan bikinnya Mee gorengnya itu Sedikit nyemek Nah ini untuk Bahan isiannya Aku pakai sosis Ini nanti Anak-anak pasti suka banget Kalau tidak pakai sosis Bisa juga pakai bakso Atau misalnya Flavis mau pakai Daging ayam ya Dada ayam Kalau di kulkasan Dada ayam Juga boleh ditambahkan Atau pakai udang Juga boleh Kemudian untuk sayurnya Disini aku pakai Cahe sim Atau sawi hijau Flavis juga bisa pakai Kul Dan juga Sawi putih Juga boleh Kemudian kita tambahkan Lagi tomat Kemudian tomatnya Kita potong-potong juga Selain itu Disini kita akan pakai Daun bawang Dan seledri Ini daun bawang Dan seledri Kita potong-potong juga Kemudian kita akan Tambahkan lagi Toge Kemudian Setelah ini Kita akan siapkan Bumbunya Untuk bumbunya Kita pakai bawang putih Dan juga kemiri Kita akan haluskan Nah disini aku Tidak pakai cabai sama sekali Karena aku memang Sengaja bikin menu hari ini Tidak pedas Nah dari kemarin itu Aku masaknya itu Pedas-pedas banget Jadi hari ini Aku mau bikin yang Rasanya ringan Jadi anak-anak bisa Makan ya Kalau sudah dihaluskan Kita akan Tumis Bumbu yang sudah Tadi kita haluskan Kemudian Biarkan sampai wangi Kalau sudah wangi Disini kita akan Masukkan Sosisnya Terlebih dahulu Kemudian Kita akan masak Sampai nanti Sosisnya Dirasa Sudah Mengembang Dan matang Baru setelah ini Kita akan tambahkan lagi Telur Nah telurnya Kita rak-arik Kemudian Kalau misalnya Sudah matang Baru kita akan Campurkan Jadi satu Kalau sudah tercampur rata Disini Kita akan tambahkan Lagi air ya Karena kita akan Bikin mie Nanti rojok Nyemek Jadi tidak terima Jadi rojok nyemek Kemudian Kita biarkan Airnya sampai Nanti mendidih Kalau sudah mendidih Kita akan tambahkan Garam secukupnya Biar dapat rasa secukupnya Merica juga boleh Sedikit Biar tidak terlalu pedas Kemudian kita akan Masak lagi Kalau sudah mendidih Kita masukkan Sayurannya Kita masukkan Semuanya Ada Toke Ada sawi Hijaunya Ada daun bawangnya Kita cemplungin semua Dan Sak mie Mie Kita akan Cemplungin Kemudian disini Kita tambahkan lagi Kecap manis Nah setelah Kecap manisnya Masuk Semua bahan Semua sudah masuk Kita akan Aduk-aduk Dan kita akan Masak pakai Api yang besar ya Dan setelah ini Kita masaknya itu Sudah tidak usah Lama-lama banget Jadi kita akan Masak cepat Kalau dirasa Sayurnya sudah Cukup mateng Dan semua bahan Sudah tersambur Rata Seperti ini Mie Sudah mateng Aromanya itu Harum banget Dan rasanya Sudah pasti Enak banget Sekarang Tidak selama-lama lagi Kita Sajikan Dimecanakan Ini aku Bikin Untuk Tiga porsi Nanti Kalau misalnya Flavis Mau bikinnya Lebih dari Tiga porsi Tinggal Dikalikan Aja Resepnya Terima kasih banyak Yang sudah menyelesaikan Video Flavikasi Hari ini Semoga kalian Suka Dan mencobanya Yang belum Subscribe Jangan lupa Subscribe Dadah Sampai jumpa